Yuk, rupak, saya rupak, ya. Harus tetap semangat untuk menjadi pengusaha yang sukses, harus tetap semangat. Masih rata-rata, yuk rata-rata. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat, sukses, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat, sukses, luar biasa. Yes! Hai, guys. Assalamualaikum. Hari ini kita mau mengadakan pelatihan gratis membuat bon cabai. Ini masih nunggu mau berangkat, biasa malar, padahal terjadikan jam 7, karena jam 9 lebih. Yang pesan aja, jam berapa? Oke, enjoy aja. Nah, nanti setelah selesai, kita ngapain, Mas? Dengan piknik. Jadi, anggap saja kita piknik. Hari ini kita mau berbagi sedikit ilmu tentang membuat sambal kering atau bon cabai. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya setelah melalui jalan yang lumayan berkelap-kelap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Yang ada di sebelah sana itu kakak Mina ya, bagiannya kakak aja Yang mau dilanggil kaklen ya, bagian yang lain-lain Kakak Mina, fokus di bidang COVID-19 keterampilan ke aksesoris-kaksesoris berus dan lain-lain Kalau yang di belakang, yang di luar itu namanya Bunda Klinik Dia fokus di akun Dan yang di belakang itu baklering Fokus di rajut Nanti kalau mau belajar yang lain-lain, kita di waktu yang lain juga Hari ini fokus di olahan ke aksesoris Jadi kita akan, kalau ada yang harus ditanyakan, mampu tidak usah silakan ya Jadi untuk sebetulnya, untuk pengoran macam-macam sambel itu apalagi sekarang posisi kelompok sebelumnya Jadi kita bisa manfaatkan di sini Jadi tidak, cuma buat nyambel sendiri, terus dikeringkan, kresek ya istilahnya Kalau tidak cuma di kresek gitu aja ya Jadi itu kurang banyak manfaatnya Maksudnya sebetulnya kan ada harga jualnya Kalau kita mau mengolah itu menjadi produk yang bisa dijual Jadi misalnya sambel itu bermacam-macam bunga Kalau di kota itu ada sambel gelang Ada sambel hijau, ada sambel hijau, ada sambel terik, ada sambel jumi, ada sambel bajak ya Jadi dari sekian macam-macam sambel dengan bermacam-macam bahan itu kita bisa olah Sebetulnya caranya mudah kalau kita tahu Kalau kita membayangkan Jadi sambel yang sudah dikemas itu Jadi juga tergantung kemasan seperti ini ya Ini sambel pedul Tapi kalau kemasannya penare ya Ada levelnya Itu terus rasanya enak Juga mempunyai pelanggan Mempunyai jaya jual Kenapa? Nah jadi paling tinggal nanti bisa untuk di rumah Nyoba satuan yang kecil di wadai Apa gitu di tempat di Sekarang kita pemasalahnya lebih enak Kalau zaman saya ini Waktu itu pemasalahnya harus di penawarkan Atau kita ke kantor-kantor penawarkan Kalau sekarang kan lagi tinggal punya HP Android Semua ya HP semua Punya WA Kisar di grup WA Saya buat ini Monggo di sini Nah seperti ini Jadi pemasalahnya lebih enak Dan itu lebih cepat Pengalaman saya itu lebih cepat Ketika kita membuat promosi di online Itu lebih cepat Dan satu Ketika kita memasarkan garam Satu rasa harus mulai kita berakan membuat Sampai kapanpun ya tetap itu Jadi rasa tidak akan diubah Nanti lebih selanjutnya biasanya harus diulangi apa Jangan sampai Itu yang membuat kita mati pasaran di situ Kalau sudah ya sudah Ya misalnya nanti cabai mahal Ya kita tetap seperti itu Kalau belum jangka kaku yang lama jangan dinaikkan Karena nanti cabai mahal tidak bisa Kita berjualan seperti tidak bisa Jadi ketika cabai rumah Itu ya akan berarti untuk kita Lebih Banyak mungkin ya Ketika cabai agak mahal Kita akan berjualan apa-apa Itu nanti akan Dan kalau sudah banyak Kalau kita begitu punya sedikit Kalau punya banyak itu sama saja Dengan kita mendapatkan penyakit Ya seperti itu Jadi kemarin diminta untuk bikin bon tabe Kan sekarang ada ya buya-buya Kalau kita membeli di toko 4B Itu kita lakukan biasanya ada Pau yang pengap Ya itu yang higienis Jadi kita sekarang mengolah makanan yang higienis Yang sehat Karena ini juga untuk konsumsi saudara kita Teman-teman kita Keluarga kita Kita coba yang higienis ya Tanpa penyedak Tanpa pengap Jadi kalau kita Membuat sabi kering-kalau pahing-kalau Sudah biasa Dijemur cabai kalau disini ya Seperti ini Sah bakitin seperti ini Jadi kalau tidak punya oven Biasanya dijemur Nanti kalau sudah agak kering Dimasukkan korang Dimasukkan kulkas Saya kira semua punya ya Sekarang kulkas tidak ada yang tidak punya Besoknya dikeluarin lagi Dijemur lagi Kalau punya oven Bisa habis dijemur Di oven Di oven lagi Di api Yang kecil Nanti di akan lagi Besok dijemur lagi Ini kemarin saya Jemur satu minggu Jadi bisa semakin lama Juga semakin Bagus Jadi seperti ini Jemurannya Jemurannya Itu Lebisan Atau Bisa Ini kemarin Basah Basah langsung Di Jemur Terus lomboknya juga Seperti ini Yang lombok Ampar ya Tapi keriting Lombok tampan Seperti ini Keringnya Kemudian Nanti sesudah Kering kita blender Nah ini Hasil blendernya Seperti ini Untuk lombok Keritingnya Seperti ini Hasil blendernya ya Bu ya Jadi cantik Oke Nah ini Tapi keringnya Blendernya bisa Kalau tapi Blendernya kita Biasa 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 Kering Terus hasilnya Yang kecil kemarin Agak lebih Mudah Kemarin Lembuknya Memang Sayang Diayat Soalnya Kalau Enggak diayat Itu Isinya Jadi ini Sisa Isinya Jadi isinya Tidak bisa Hancur Seperti ini Jadi Tidak saya campurkan Disini Ya Kalau campurkan Ya bisa saja Tapi kok Serasa Kurang cantik Nanti kalau Ini jadi Isinya masih Untuk-untuk Jadi diayat Pake ayat Seperti ini ya Jadinya seperti ini Nanti Nanti pengolahannya Jadi disitu Pak Jeningan Bisa baca dulu Oke Oke Sekarang kita mulai Untuk praktek Membuat Buan cabai Homemade Dan juga Materi kedua Sambal Pedung Ini sebagian Bahan-bahan Sudah kita siapkan Dari rumah Berupa cabai Yang sudah Dikeringkan Dan sudah Dihaluskan Kemudian Ada Gula halus Ada Pebi Yang juga Sudah dikeringkan Kemudian Daun jeruk Yang dikeringkan Dan dihaluskan Yang kita pake Sebagai Ganti Dari Oregano Jadi disini Kita bisa Menggunakan Bahan-bahan Yang ada Di sekitar Kita Disini Kita Memanfaatkan Komoditas Cabai Yang ada Di lingkungan Ini Dan Kalau waktu Panen Itu Harganya Bisa sangat Unlock Dan Sangat Murah Maka Dari itu Cabai ini Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Bon cabai Atau cabai Kering Yang Siap Pake Atau Siap Konsumsi Sehingga Ini Bisa Menambah Nilai Ekonomis Dari Si cabai Itu Sendiri Dan Selain Membuat Bon cabai Homemade Ini Ada Materi Yang kedua Yaitu Membuat Sambal Pedok Sambal Pedok Adalah Sambal Yang Terbuat Cari Bahan Bahan Sambal Seperti Biasa Cabai Bawang Merah Bawang Putih Dan Disini Menggunakan Ikan Pedok Atau Ikan Asin Yang Berdaging Yang Mana Kita Ambil Dagingnya Aja Dan Kita Campurkan Dengan Sambalnya Itu Semua Mantap Banget Hanya Dicampur Dengan Nase Ikan Ikan Asin Bisa Dihambil Dagingnya Baru Kita Masak Itu Yang Sudah Dingin Jangan Dicampur Biar Nanti Biar Eh Sudah Ini Bu Ini Ini Bu Ini 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 Sudah Bu Ini Untuk Badan Sambal Kedol Sudah Sudah Satu Yang Ijo Itu Aja Bu Ya Masih Jere Satu Sop So Eh Diri Diri Terus Untuk Bidast Sepan Diri Sepan Diri Diri Sepan Diri Diri guys hari ini sudah yang kita bagi hari untuk semuanya dan bisa dilanjutkan menjadi sebuah usaha lagi desa sampai jumpa lagi di acara berbagi kita di lain kesempatan sampai di lain tempat sekarang kita mau coba seluruh ke pantai sampai jumpa lagi bye Assalamualaikum sebelum pulang kita dapat spesial berupa tekan tekan yang masih muda-muda airnya manis sekali guys disana juga kita lanjutkan dulu guys untuk makan digan digannya masih kemelamut kita lanjutkan guys oke guys kita sampai di pantai pantai Jalosutra lho kenapa belesek loh mah disitu mas terus aja kita mah aku gak mau disitu becek becek masa ini gak melakukan aku kita bisa-bisa kita suruh mendarang jalan Jalosutra beach itu ada tulisannya guys kita foto disitu hai guys ini ada ada kerang-kerang guys sekarang aku lagi di pantai nah guys kita sudah sampai di pantai Jalosutra nah ini kondisinya di seputaran pantai Jalosutra sekarang masih cukup panas nah kita ada foto disitu tadi oke sekarang kita mau jalan ke arah pantainya ke air-air ya selama kita gak piknik gak ke pantai disini pasirnya putih eh putih pasirnya hitam jadi kalau di pantai Jalosutra itu pasirnya hitam ya guys oke kelihatan kan sekarang kita jalan ke pantainya jadi kita di bibir pantai oke cantik cantik kan pantainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih.